Bu ya, bagaimana hukum seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dengan tidak memberi nafkah wajib, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya? Karena suami demikian, maka apa hukumnya jika istri minta cerai? Sebab suami tidak lagi sayang sama istri dan begitu masa bodoh dengan istri. Mohon jawabannya, Bu ya. Seorang suami punya kewajiban berikan nafkah. Dan jika suatu ketika, kok ternyata suami tidak bertanggung jawab? Tidak memberikan nafkah untuk anaknya, kebutuhan anaknya. Makna kebutuhan adalah wajarnya. Wajar umumnya orang. Artinya bukan yang ngatur ukurannya istri. Makannya resto terus setiap hari. Ini istrinya kisah. Jadi jatah makannya per hari per orang Rp15.000. Anaknya tiga, Rp45.000. Rp45.000 tambah Rp30.000. Rp70.000. Sehari Rp70.000. Itu kan? Kemudian apa? Biaya yang lainnya. Bukan begitu. Akatan nafkah adalah sewajarnya orang makan seperti apa. Orang kampung di situ seperti apa. Bukan langsung nafkahnya mobil, kulkas, mesin cuci. Itu bukan nafkah. Itu kelebihan kasih sayang. Itu makna kasih sayang. Makanya kita ingin tahu maksudnya tidak peduli itu dari sisi mana. Kalau tidak peduli, tidak membelikan mobil ini berlebihan. Tidak wajib memberikan mobil. Itu hanya bab kasih sayang saja. Baik. Jadi kita ingin tahu juga sejauh mana makna seorang suami tidak peduli. Kalau bang seorang suami cuek, tidak peduli, tidak pernah memberikan makan. Tidak memberikan uang makan. Tidak memberikan uang macam-macam kebutuhan anak-anaknya, uang pakaian dan sebagainya. Ini dolem seorang suami tersebut. Tidaknya diadukan ke mahkamah agar mahkamah itu yang menyelesaikan. Maka di saat diadukan di mahkamah, maka mahkamah nanti mengambil dengan paksa dari harta sang suami. Nanti datangkan polisi untuk mengambil harta sang suami. Kalau itu tanah, tanah dijual. Diitung berapa kebutuhannya. Kalau ternyata tidak ada, maka disinilah seorang istri memang berhak. Kalau seorang suami tidak bisa memberi nafakah, berhak untuk menuntut cerai. Karena urusan makan tidak bisa ditunda. Tidak boleh makan minggu depan, tidak ada. Makan, ya makan. Maka jika ada seorang suami benar-benar tidak mampu memberi nafakah, maka haknya seorang istri untuk menuntut cerai. Akan tetapi, apakah hidup harus pakai tuntut-menuntut? Alakah indahnya jika memang suami itu? Kalau seorang suami memang tidak mampu, bukan karena suami trader tadi. Ada kalanya seorang suami itu tidak mampu, karena mungkin sakit, atau dia usaha gagal terus. Maka seorang istri sangat indah kalau berperan, mencukupi. Mana nanti ada. Seorang wanita datang ke Rasulullah dan bertanya, Ya Rasulullah, aku punya seorang suami tidak pernah memberi nafakah. Tapi bukan karena dia males. Karena memang tidak punya penghasilan, kerja bangkrut. Maka, mengandung ke Rasulullah, Rasulullah berikan pilihan seperti yang kami sampaikan tadi. Kamu boleh minta cerai, itu hakmu. Tapi wanita tersebut wanita solehah. Ada hati di dalam hatinya, bukan orang materialis. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, cerai? Kok berat cerai, Ya Rasulullah? Masa urusan gini saja langsung cerai. Adakah pilihan lain, Ya Rasulullah? Di capa Rasulullah, ia ada pilihan yang lain, dan ini sangat istimewa. Pilihan itu adalah, Kamu yang membantu suamimu, yang mencukupi suamimu. Maka di saat seperti itu, kau mendapatkan pahala dua. Sebagian mengatakan pahala tiga. Pahala dua yang pertama adalah, Pahala memberi nafakah. Yang kedua adalah, Pahala sedekah, maksudnya pahasan bersedekah. Yang kedua, pahala nyenangkan suami. Yang ketiga, pahala silaturahmi kepada anak dan suamimu. Maka wanita soleh tersebut berkata, Ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja, Ya Rasulullah. Bukan nuntut cerai. Karena memang suaminya bukan orang yang dolim. Memang dia tidak bisa kerja. Kerja bangkrutan. Tapi yang ditanyakan tadi, Kalau suami dolim, wah ini yang kacau. Dolim. Bahkan ada, datang kepada kami, Suami tidak pernah ngasih nafakah, Kalau sudah awal bulan, Gajian itu awal bulan, akhir bulan sih. Saya tidak pernah gajian sih. Awal bulan ya. Jadi setiap awal, Suaminya sudah bercegat. Suaminya sudah bercegat. Mana duitnya? Ibnallillah. Ini suami gila itu. Ada. Sampai kasihan betul. Itu istri solehah benar ini. Mau diangkat derajatnya. Jadi suaminya sudah tidak ngasih nafakah. Kalau sudah, Istrinya pegawai negeri, Jadi kalau sudah gajian itu, Langsung ditunggu. Mana duitnya? Kurang sedikit saja dimarahi. Ajib. Ini gila suami kayak begitu tuh. Suami wajib beri nafakah. Kalaupun ternyata suami lemah, Harus banyak meminta maaf, Dan membesarkan hati sang istri. Dan hei istri yang solehah, Jangan gara-gara urusan ekonomi lemah saja, Minta cerai rendah sekali hatimu. Kenapa dia selesaikan bersama? Gara-gara suaminya lagi sedikit bangkrut saja, Langsung cerai, cerai. Model apa? Bukan itu hidup itu. Hidup itu adalah saling melengkapi. Jika ada kekurangan di suamimu, Engkau yang mencukupi. Jika ada kekurangan pada dirimu, Maka suami yang mencukupi. Kalau hidupmu hanya main tuntut-menuntut, Tidak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Hidupnya seseorang yang dengan tuntut-menuntut, Tidak akan ada puasnya sampai kapanpun. Mereh dan menuntut urusan materi, Menuntut urusan perlakuan, Sampai menuntut urusan hubungan suami-istri, Sampai menuntut urusan bentuk hidung nanti. Model manusia jahat itu. Menuntut, kenapa hidungmu begini? Saya ingin hidungmu mancung kayak dia. Istri dia tersinggung bilang begitu. Kenapa kupengmu begitu? Ayo, males dong. Ini memang hidup tidak indah. Hidupnya orang menuntut. Makanya kalau ada seorang suami menuntut pada istri, Dia mengajari menuntut kepada dirinya sendiri. Hidup tidak main tuntut-menuntut. Kita semua tahu pasangan kita bukan malaikat. Kalau ada kekurangan, kita yang mencempurnakan. Kita yang menutupi. Siapa yang sempurna? Hanya baginda Nabi yang sempurna. Kita mungkin ada sempurna bagian ini yang kurang ini. Sempurna ini yang kurang ini. Tidak ada sempurna dari pasangan kita. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Maka jangan hidup kita hanya main tuntut-menuntut. Tapi ingat, Kalau memang kita berbuat dolim seperti yang ditanyakan tadi. Kalau benar, Maka itu suami dolim. Dan jika suami dolim seperti itu, Bagi seorang istri, Boleh Menuntut Cerai Kepada mahkamah. Kenapa? Tidak pernah diberi nafkah. Jadi termasuk yang menjadikan seorang istri diperkenankan, Nuntut kepada mahkamah adalah Jika seorang suami istri tidak diberi nafkah. Tinggal dilihat sebabnya. Kalau lihat, Kalau sebabnya karena suami yang dolim, Ini sangat syarih dan tidak tercelak. Tapi kalau sebabnya karena suami sakit atau lemah, Kau minta cerai, Biarpun boleh, Itu menunjukkan kerendahan seorang perempuan. Wallahu aklam biswahab.